selamat menikmati selamat menikmati meracik umpan ikan emas yang cukup simple dan bahan-bahannya itu cukup murah nah untuk bahan pertama untuk amisannya kita gunakan saja sarden ya, ikan sarden untuk merek bebas nah untuk pembukaannya harap hati-hati ya karena tutup kalengnya ini sangat tajam jadi sebelum digunakan sardennya kita masukkan saja di air agar bumbunya itu terpisah jadi tidak perlu dicuci karena terlalu lembut biasanya akan hancur nah untuk takarannya itu karena potongannya berbeda-beda ya ini tidak semuanya ya satu botol atau satu kaleng tadi itu tidak semuanya jadi untuk takarannya itu sekitar tiga sendok makan saja nah kurang lebih seperti ini kemudian kita haluskan saja ikan sardennya nah untuk ikan sarden ini aromanya khas ya cuma agak kurang amis sih menurut saya kalau untuk sarden ABC kalau untuk sarden yang berwarna merah itu cukup agak amis ya tapi kalau mau lebih amis atau untuk target ikan rame itu bisa pakai tuna empres nah itu cocok ya jadi berhubung lebaran ya edisi lebaran jadi mau beli online juga lama datangnya toko-toko pancing juga kadang masih pada tutup nah ini sudah halus ya sekiranya sudah halus kita tambahkan pelet 781 nah untuk ukurannya ini min 2 tapi sebenarnya sama saja mau min 2 min 1 nah untuk takarannya ini 20 sendok makan 20 sendok makan itu paling sekitar 1 per 4 juga tidak ya cuma akan banyak pemban ini jadi ini rencana untuk mancing satu hari di pemancingan harian di situ ber tempuran kabupaten karawang oke selanjutnya selanjutnya kita ambil air panas jadi airnya itu ini harus panas ini masih di kompor nah masih panas kenapa harus air panas itu nanti biar peletnya itu mudah atau cepat mengembang jadi peletnya itu nanti pulen empuk lunak nah untuk takarannya samakan saja dengan airnya dan jangan takut kelempekan nah kurang lebih seperti ini jadi umpan ini nanti langsung dites di kolam pemancingan ya nah ini saya bikin umpannya ini sekitar jam setengah enam jadi agak gelap-gelap videonya karena setiap yang umpan saya buat itu biasanya pagi-pagi sekitar jam lima atau sampai setengah enam karena jam enam atau setengah tujuh itu saya sudah ada di lokasi dan umpan yang saya upload sekali lagi ya sudah melalui proses pengetesan nah kadang ada yang direkam kadang ada yang tidak karena mancing sambil merekam itu susah ya jadi ini rencana mancingnya bareng sama istri nanti istri saya suruh merekam kalau strike nah ini sudah lunak ya peletnya kalau sudah mengembang itu ciri-cirinya kalau ditekan seperti ini lunak kita bisa lihat kalau ditekan bisa gepeng berarti tandanya peletnya itu sudah lunak sudah mengembang jadi sebenarnya dua bahan saja cukup ya cuma kekurangannya pelet 781 itu agak lengket di tangan nah biar tidak lengket kita kasih pelet samsu sebagai apa ya biar tidak lengket saja lah di tangan kalau tidak dikasih juga tidak apa-apa kalau misalkan teman-teman tangannya tidak kotor tidak apa-apa tapi kalau tangannya takut kotor mending ditambahkan pelet samsu atau pelet gitu nah ini umpannya banyak sekali ya jadi ini selain bisa buat umpan juga nanti umpan-umpan yang berjatuh itu bisa buat ngebom juga kurang lebih seperti ini ya terserah mau dikaliskan atau tidak yang penting sardennya itu tercampur marata saja nanti masukkan ke kail tinggal ditekan-tekan saja nah untuk targetnya banyak babon bisa dikasih suwiran nabati ya nabati keju satu bungkus yang kemasan 2000 dikasih suir-suir saja diremas-remas taruh diumpan langsung diaduk seperti itu jadi mancing itu jangan dibuat beban kadang saya juga ngalami ya udah pakai umpan mahal maksudnya dalam harian mahal itu kita pakai sambel satu kaleng santan susu denkau kalau lagi boncos ya boncos nah ini sudah ketemu ya sudah rata dan sudah empuk sudah pulen ini kalau empuk kalau pulen pasti ditelan pasti dimakan oke kita langsung tes saja let's go nah ini teman-teman ini umpannya umpan yang kita buat nah kita lagi ada di lokasi ini yang mancing pool pool kalau tempat wisata liburan sambil mancing oke bagaimana keseruannya tonton videonya sampai habis jangan lupa subscribe karena subscribe itu gratis terima kasih mantap selamat menyaksikan saudaraku selamat Terima kasih telah menonton! 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 Selamat menonton! Terima kasih telah 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 menonton!